Kita beralih ke informasi lain, pemirsa setelah 2 tahun menanti operasi pemisahan bayi kembar siam, Inaya dan Anaya asal Lombok Tibur akhirnya mendapat kepastian. Inaya dan Anaya rencananya akan menjalani operasi pada bulan Agustus mendatang di rumah sakit Sutomo, Surapaya. Sempat beberapa kali tertunda karena alasan pandemi dan biaya, akhirnya operasi pemisahan bayi kembar siam, anak asal desa curit kejambatan peringga selal Lombok Tibur ini tidak akan lama lagi segera dilakukan. Memangnya setempat akhirnya memutuskan, Inaya dan Anaya akan dibawa ke rumah sakit Sutomo, Surapaya untuk menjalani operasi pada bulan Agustus mendatang. Rencananya dalam operasi pemisahan tersebut akan ada 30-40 tenaga medis yang siap menagani. Kini Inaya dan Anaya sendiri telah mengincapkan 2 tahun. Buahnya lahir 8 Mei 2019 dengan berat 3,7 kg. Lahir kembar siam dengan 2 jantung dan 1 hati.